Informasi berikutnya saudara kisah cinta Syabda dan Pita. Jatuh cinta saat sama-sama jadi atlet bulu tangkis Pita Hanintia Sementari, atlet bulu tangkis Putri Indonesia, harus rela berpisah dengan kekasihnya Syabda Perkasa Belawa yang meninggal karena kecelakaan tragis. Bagaimana kisah cinta mereka? Kami hadirkan informasi berikut ini. Inilah momen Pita Hanintia Sementari menangis. Sambil tertunduk setelah memenangi pertandingan pertama Swiss Open di Basel. Laga ini merupakan pertandingan pertama Pita. Pasca meninggalnya sang kekasih sesama atlet bulu tangkis Syabda Perkasa Belawa. Tak hanya rekan setim, lawan pun menghampiri Pita untuk memberikan semangat. Beberapa kali tangis Pita pecah sampai dia meninggalkan lapangan pertandingan. Awal mula, kisah cinta pebulu tangkis Syabda Perkasa Belawa dan Pita Hanintia Sementari diungkap mantan dokter PBSI Oktavia Niwijaya. Sama-sama berkarir sebagai pebulu tangkis, Syabda dan Pita menjalin hubungan dengan penuh komitmen. Bukan hanya soal asmara, hubungan mereka terjalin untuk saling mendukung satu sama lain dalam meraih kesuksesan di dunia bulu tangkis. Kabar meninggalnya atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa sampai ke telinga Pita yang harus berlagak di Swiss Open 2023. Diselimuti rasa sedih, Pita dan tim Indonesia yang berada di Swiss menggelar doa bersama atas berpulangnya Syabda. Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia bersama sang ibunda setelah mengalami kecelakaan di tol pemalang Batang, Jawa Tengah pada Senin lalu. Mobil sedan yang ditumpangi Syabda hancur di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk. Doa dan ucapan duka cita mengalir dari keluarga, sahabat, kolega, hingga pecinta bulu tangkis. Bahkan dukungan pada sang kekasih, Pita Haning Tia Smentari. Juga terus disampaikan warganet hingga usia pertandingan Pita di Swiss Open 2023. Syabda Perkasa menorehkan prestasi sebagai juara Malaysia International Series 2022 untuk Tunggal Putra. Serta juara Lituanian International Future Series 2022. Syabda juga membawa Indonesia menjadi runner-up Thomas Cup 2022.